Banyak, Mas Babang, yang harus dilakukan. Jadi magelang ini tidak mempunyai potensi sumber daya alam apapun. Kalau kita jalan mulai dari ujung selatan sampai ujung utara, ujung barat sampai dengan ujung timur, yang ada hanya trotoar. Yang ada hanya trotoar. Pertanian juga tidak ada, perkebunan, kemudian laut juga tidak punya. Tetapi magelang strategis sekali. Posisi strategisnya sangat luar biasa. Sehingga di dalam pengembangannya nanti, magelang harus bertitik tolak menjadi kota jasa. Jasa apapun. Ini yang saya lihat belum disentuh. Belum disentuh. Jasa, kesehatan, pendidikan, UMKN, pendagangan, jasa, dan pariwisata. Ini masih tetap. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Dan Terima kasih telah menonton Saya tugaskan Jadi kalau dihitung Banyak senang Terima kasih telah menonton Berkaitan Untuk Nah Tahun Sudah Perjuangan Terima kasih Dan Ya Terima Megelang Lalu Tidak mungkin Terima kasih Tidak Terima kasih telah menonton Tidak 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 ada perkebunan, kemudian laut juga tidak punya. Tetapi Magelang strategis sekali. Posisi strategisnya sangat luar biasa. Sehingga di dalam pengembangannya nanti Magelang harus bertitik tolak menjadi kota jasa. Jasa apapun. Ini yang saya lihat belum disentuh. Belum disentuh jasa, kesehatan, pendidikan, UMKM, pendagangan, jasa, dan pariwisata. Ini masih start-up. Sehingga harapan saya nanti, saya akan mendorong kota Magelang menjadi kota jasa. Kita akan banyak datangkan orang luar untuk bisa datang hadir di kota Magelang. Itu, Pak Pak. Magelang diuntungkan antara lain karena tempat pendidikan. Sekarang sudah punya universitas negeri, universitas swastanya itu akreditasinya unggul. Kemudian punya akademi militer. Apa yang akan dimanfaatkan dari situasi ini, Pak? Ini semua akan saya jadikan modal untuk pengembangan ekonomi kota Magelang. Universitas Negeri Tijar, Universitas Muhammadiyah, Akademi TNI, Akademi Militer. Kemudian ada beberapa perguruan tinggi yang lain. Ini semuanya akan kami kerjasamakan dengan pemerintah kota yang mana nanti termasuk berkaitan dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang belum ada fakultas-fakultas tertentu. Ini kami dorong untuk bisa mendirikan fakultas tertentu. Termasuk berkaitan dengan mahasiswa Universitas Negeri Tijar ini yang saat ini pulang lebih sudah sekitar 10 ribu. Nah ini fasilitas-fasilitas yang akan kami siapkan dalam rangka untuk menampung mahasiswa akan kami maksimal terbaik mungkin. Sarana-prasaran yang dimiliki dalam rangka menunjang pendidikan di Tota Magelang harus kita perbaiki. Sarana-prasaran yang dimiliki dalam rangka menunjang pendidikan di Tota Magelang harus kita perbaiki. Apakah tidak mungkin minta kebijakan perluasan wilayah kota? Betul, Mas Babang. Magelang adalah kota yang paling kecil sekarang ini. Luasnya hanya 18,12 km persegi. Ini akan lebih potensi untuk berkembang kalau luas wilayahnya ditambah. Wilayah hukum, kepolisian sudah ditambah menjadi 4 kecamatan di Kecamatan Bandungan. Harapan saya perluasan wilayah akan menjadi salah satu hal yang penting di dalam pengembangan Kota Magelang agar lebih potensial lagi. Tidak jenuh. Pak, Joko adalah orang yang menguasai potensi, termasuk juga kekurangan kelemahan Kota Magelang. Mungkin bahkan bisa menjadi rujukan jadi kamus berjalannya Pemkot Magelang. Menurut Bapak, apa yang bisa dimanfaatkan dari potensi dan kelebihan Pak Joko ini untuk pengembangan Kota Magelang ke depan? Iya. Banyak hal yang harus dikembangkan, Mas Babang. Salah satunya nanti karena Magelang ini Kota Jasa dan jasa ini kebanyakan juga di bidang UMKM, kemudian jasa di bidang perdagangan dan jasa yang lain. Ini kami pengembangan-pengembangannya nanti di dalam sentra-sentra di bawah. Ini kami akan membentuk kampung-kampung industri. Kampung-kampung industri yang mana kampung-kampung industri nanti akan menampung berbagai potensi yang ada di wilayah kelurahan, sehingga nanti potensi-potensi ini akan kami angkat dan kami akan pasarkan lewat digital marketing dan ini akan kami memberikan kepada semua pelaku-pelaku industri rumah atau UMKM untuk bisa memanfaatkan potensi seperti itu. Dan Magelang sangat dipengaruhi oleh Kabupaten Magelang, sehingga antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang harus sinergis. Sinergis, Mas Babang. Boleh dikatakan Magelang Raya, saling sinergis dan saling menguntungkan. Kabupaten Magelang memanfaatkan Kota Magelang, Kota Magelang memanfaatkan Kabupaten Magelang. Saya kira itu, Mas Babang. Ya, Kota Magelang juga diuntungkan karena posisinya terhadap dampak pariwisata Borobudur. Saya kira banyak tadi UMKM, oleh-oleh, dan semakinya akan sangat mempengaruhi ekonomi Magelang. Ya, Borobudur sudah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata nasional, dan ini harus dimanfaatkan, harus ditangkap oleh pemerintah Kota Magelang. Apalagi nanti ada exit toll yang ada di Kota Magelang lewat Kota Magelang. Ini nanti akan kita optimalkan potensi-potensi yang ada di Kota Magelang ini, sehingga Magelang sebagai satelitnya Borobudur, betul-betul nanti yang datang ke Borobudur, kita harapkan kita tarik di Kota Magelang. Jadi banyak event-event yang menarik nanti, yang tentunya bisa dimanfaatkan wisatawan-wisatawan yang datang ke Borobudur untuk datang ke Kota Magelang. Baik, Pak Joko, mungkin terakhir Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat Kota Magelang secara ringkas, apa yang ingin Bapak lakukan kalau Bapak nanti menjadi wali kota? Terima kasih, Mas Babang. Nanti seandainya saya dipercaya amanah, Insya Allah menjadi wali Kota Magelang. Kota Magelang akan saya jadikan kota yang semarak. Kota yang sehat dan sejahtera masyarakatnya. Semarak itu berarti di situ maknanya meriah, banyak dicatangi oleh masyarakat luar. Sehingga ekonomi Kota Magelang nanti bisa bergerak lebih baik, lebih signifikan, dan masyarakatnya tentunya lebih sejahtera lagi. Harapan saya ini bisa terwujud kalau saya didukung oleh masyarakat semuanya. Masyarakat sudah cerdas bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Harapan saya masyarakat akan memilih yang kedepannya akan lebih baik. Demikian, Mas Babang. Baik, terima kasih sekali Bapak Joko Budiono, mantan sekda Kota Magelang, yang sudah bercerita banyak tentang pengalaman maupun program-programnya ke depan, jika nanti insya Allah bisa terpilih menjadi wali kota. Mudah-mudahan perjuangan ini dalam dengan lancar, berhasil bermanfaat untuk sebesar-besarnya masyarakat Kota Magelang. Amin. Sukses, Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.